Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilmalikilhaqilmubin Alladhi habana biliman walyaqin Allahumma salli wasallim ala nabiyyina Muhammadin Khotamil anbiya wal mursalin Wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhiari ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba' Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Syukur adalah kata terindah yang wajib kita haturkan Kepada Tuhan semesta alam yang memiliki langit dan bumi sebagai kursinya Ialah sang kholik Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lupa pula solawat bersanding salam Senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Perkenalkan saya Sabila Helianti Candika Putri Siswa kelas 11 pesantren modern Wiryo Sudarma Muhammadiyah Gombong Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan tentang sosok wira usaha Sosok wira usahawan yang sukses Sayyidah Khadijah binti Khwailid radiyallahu anha Sayyidah Khadijah lahir di Mekah 15 tahun sebelum tahun gejah Beliau dilahirkan dari keluarga yang mulia Terpandang dan juga terhormat Sayyidah Khadijah ini Sosok umul mu'minin yang Cantik jelita, cerdas, dermawan dan juga suci Beliau dikatakan suci Karena tidak menyembah berhala Melainkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam Sayyidah Khadijah Di dalam dirinya Memiliki keturunan wira usaha Dari ayahnya sendiri Khwailid bin Asad Selain itu dia juga memiliki keterampilan Dalam berwira usaha Dia sangat berbakat dalam berwira usaha Salah satu hal yang menjadikan ia berbakat Adalah mempekerjakan orang lain Untuk memperjualbelikan dagangannya Kemudian beliau fokus pada satu hal lain Untuk fokus kepada usahanya Sayyidah Khadijah ini Juga memiliki keunggulan Keunggulannya Tidak lain Yaitu beliau pandai mengelola modal Baik itu modal materi maupun non materi Kalau kita lihat Banyak sih Wira usahawan yang pandai mengelola modal materi Tetapi kalau mengelola modal materi Belum banyak Nah ini Yang menjadi keunggulan Bagi Sayyidah Khadijah Contoh kasusnya adalah Ketika beliau mendengar Seorang lelaki Yang mana Dia itu jujur Amanah Kemudian Ahlaknya baik Dia tertarik pada lelaki itu Kemudian memintanya untuk bekerja dengannya Lelaki itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Setelah itu Nabi Muhammad Diutus Diperintahnya untuk Menjadi Pemimpin Kafilah dagang Lintas daerah Nah Ini adalah hal yang Sangat Luar biasa Bagi Sayyidah Khadijah Beliau Baru saja mengenal Nabi Muhammad Hanya mendengar sifatnya Dari orang lain Akan tetapi Beliau langsung mempercayai Nabi Muhammad Dan Menjadikannya sebagai Pemimpin kafilah Karena Dia Karena Sayyidah Khadijah ini Memiliki Insting dagang Insting Bisnis yang luar biasa Lanjut ke cerita Setelah itu Nabi Muhammad Pergi Bersama Karyawan yang lain Yang bernama Maisaroh Pergi untuk Berdagang Di luar daerah Setelah pulang Nabi Muhammad Mendapatkan Keuntungan Dua kali lipat Hal ini Menjadikan Sayyidah Khadijah Semakin tertarik Dan penasaran Kepada Nabi Muhammad Kemudian Sayyidah Khadijah Bercerita itu Kepada Meminta Maisaroh Meminta Maisaroh Untuk Menceritakannya Setelah itu Sayyidah Khadijah Menjadi makin tertarik Nah Kemudian Dia meminta Pamannya Untuk Mengatakan hal itu Kepada Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad Mengetahui hal itu Dan Datang ke rumah Rasulullah Bersama Pamannya Untuk melamarnya Nah Selain itu Sayyidah Khadijah Selain memiliki Hal-hal tadi ya Memiliki Harta yang banyak Kemudian Memiliki Kelebihan Yang Cukup banyak Sayyidah Khadijah Tidak Tidak Segen-segen Untuk Menginfakkan Menyedekahkan Hartanya Bahkan Ia rela Menyedekahkan Seluruh Hartanya Hanya untuk Umat Islam Sayyidah Khadijah Pernah berpesan Kepada Nabi Muhammad Ketika Ia Hendak Wafat Ya Rasulullah Aku Telah Menyerahkan Seluruh Ragaku Seluruh Jiwaku Dan seluruh Hartaku Untuk Umat Islam Tetapi Itu Masih Belum Cukup Jikalau Tulang-tulangku Bisa Bermanfaat Untuk Umat Islam Ambil Semua tulangku Nah Ini adalah Suatu hal Yang luar biasa Beliau Relam Melakukan Apa saja Untuk Umat Islam Nah Pemirsa Sekalian Dari sini Kita mempelajari Banyak hal Yang pertama Strategi Dagang Sayyidah Khadijah Yang kedua Cara Beliau Cara Beliau Memilih Pemimpin Beliau Memilih Pemimpin Melalui Sifatnya Bagaimana sih Sifatnya Baik atau Buruk Oh ternyata Baik Ahlaknya Baik Maka dari itu Dia jadikan Sebagai Pemimpin Padahal Dia belum Mengenal Terlalu Dalam Nah Kalau kita Memilih Pemimpin Yang buruk Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 57 A'udzubillahimmin Assyaitonirajim Ya ayyuhalladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman La tatakhidu Janganlah kalian Memilih La tatakhiduna Janganlah kalian memilih Orang-orang yang menjadikan agama kalian Huzwan Ejekan Walaiban Dan permainan Nah Dari sini kita bisa mengetahui Bahwa kita tidak boleh menjadikan Kita tidak boleh memilih Pemimpin Yang dia itu Suka mengejek agama kita Yang mempermainkan agama kita Itu tidak boleh Kemudian Pelajarannya Ketiga yang dapat kita ambil Yaitu Kedirmawanan Sayyidah Khadijah Dia rela melakukan apa saja Hanya untuk umat Islam Nah Ini bisa kita contoh Kita bisa Kita bisa meniru Sayyidah Khadijah Dia Menyedekahkan Hartanya Kemudian Untuk orang-orang Untuk orang-orang yang tidak mampu juga ya Nah Sangat tepat di Masa-masa seperti ini Apalagi Covid-19 ini Banyak orang-orang yang tidak mampu Maka kita sedekahkan Harta kita Meskipun sedikit ya Karena apa Allah SWT Menjanjikan Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 261 Wallahu Yudu'iful Wallahu Yudu'iful Ima yasha Dan Allah Melipat gandakan Sesuai yang digandakinya Jadi Dia melipat gandakan Dia melipat gandakan Rezeki orang-orang yang Bersedekah Sesuai yang ia kehendakinya Nah begitu Jadi Begitu Begitu Kisah tentang Sayyidah Khadijah Serta Hikmah yang dapat kita ambil Semoga kita dapat Meneladani Sifat-sifat Sayyidah Khadijah Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mau maaf Nun wal-Qolami wa mayasturun Fastabikul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax